Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari kelompok Banana ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yaitu membuat sistem informasi akademik menggunakan Java. Selanjutnya akan langsung dijelaskan oleh teman saya, Givari. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke program utama, yaitu Public Static Void Mane String Arts Through No Such Algorithm Exception. Nah, kita menggunakan Through No Such Algorithm Exception untuk mengeksekusi fungsi dari getMD5 ini untuk meng-encrypsi password yang kita masukkan. Nah, di sini terdapat beberapa faktor yaitu terdiri dari user list, mahasiswa, pengajar, daftar staff, dan daftar course. Nah, di sini user list itu merupakan parents dari faktor mahasiswa, pengajar, dan daftar staff. Langsung kita ke inti dari program ini. Nah, kita menggunakan default yaitu y untuk mengulang dari method while ini. Jadi, kalau misalkan ulg sama dengan y, maka akan langsung kembali ke halaman login. Hal ini berfungsi untuk mengembalikan user ke halaman login jika salah memasukkan username atau password. Nah, di sini username memasukkan password bertiba data string, dengan username bertiba data string. Nah, password dimasukkan ini itu langsung di-encrypsi menggunakan getMD5. Nah, jika user salah memasukkan username atau salah memasukkan password atau tidak sesuai dengan faktor dari user list, maka otomatis ulg akan menjadi sebenarnya y, yang berarti user akan dihadapkan kembali dengan halaman login. Namun, jika user benar di username dan password, dulu-duanya benar, maka akan langsung muncul ke halaman utama. Nah, halaman utama ini terdiri dari beberapa fungsi yang akan nanti dijelaskan oleh teman saya. Oke, langsung aja kita ke bagian 6. Bagian 6 ini, yaitu exit. Terdiri dari system.exit. Metode ini merupakan metode untuk men-terminate programnya. Dan akan selalu berhasil men-terminate programnya. Oke, sekian bagi penjelasan dari saya. Ia selanjutnya akan dijelaskan oleh ifty. Pada kelas user, encapsulasi yang dilakukan adalah get dan set. Set untuk mengubah dan mereplace nilai dari variable username, password, dan last login. Last login. Dan get untuk mengambil nilai dari variable username, password, nomor atp, name, birthplace, brand date, dan last login. Pada kelas staff, encapsulasi yang dilakukan adalah get untuk mengambil nilai dari variable nip. Pada kelas student, encapsulasi yang dilakukan adalah set dan get. Set untuk kelas enroll student dan get untuk name dan kelas enroll student. Pada kelas dosen, encapsulasi yang dilakukan adalah get untuk mengambil nilai variable nidn dan kelas enroll dosen. Pada menu profile, ditampilkan hi dengan nama lengkap dari user. Kemudian ada tampilan kapan user terakhir login. Kemudian ada biodata dari user yang terdiri dari username, username, id, dan tempat tanggal lahir. Kemudian diberikan menu pilihan yang pertama adalah edit username. Kemudian ada edit password dan kembali ke menu utama. Jika user memilih edit username, maka user akan diberikan perintah untuk memasukkan username yang baru yang akan tersimpan dalam variable new username yang bertipe data string. Lalu akan di-replace yang lama dengan username yang baru. Ketika username yang baru telah berhasil diubah, maka muncul pernyataan bahwa username Anda telah berhasil diubah. Jika user memilih menu edit password, maka user akan diberikan perintah memasukkan password yang baru yang akan tersimpan dalam variable new pass dalam tipe data string dan akan langsung di-inskripsi oleh get md5. Pada mz password, disini berfungsi untuk mereplace password yang lama dengan password yang baru. Ketika password yang baru telah berhasil diubah, maka diberikan pernyataan bahwa password Anda telah berhasil diubah. Dan diberikan lagi pilihan menu untuk kembali ke menu utama dengan pilihan ya atau tidak. Ketika memilih ya, maka program akan kembali ke menu utama dan jika tidak, maka akan keluar dari program. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Sabrina. Oke, selanjutnya akan dijelaskan mengenai menu search user. Di mana di bagian menu search user itu terbagi menjadi tiga submenu, yaitu yang pertama search dosen, yang kedua ada search student atau search mahasiswa, dan yang ketiga ada search staff. Di mana dari ketiga metode ini memiliki cara kerja yang sama, yang hanya dibedakan dari faktor yang dicocokkan dan ID yang dimasukkan. Di mana di search dosen itu menggunakan, untuk get dosen by ID itu menggunakan NIDN, get student by ID itu digunakan NIM, dan get staff by ID itu digunakan NIM. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu cara kerjanya, yaitu untuk search mahasiswa. Di sini ada perulangan untuk mencocokkan username ataupun ID yang dimasukkan. Jika username yang dimasukkan mengandung atau cocok dengan username yang ada di dalam faktor, maka akan mengembalikan nilai dari si username yang dicocokkan tadi. Begitu juga untuk yang ID. Jika ID yang dimasukkan cocok di dalam data faktor, salah satu faktor, maka akan mengembalikan nilai dari NIM yang akan ditampilkan, dari user yang akan ditampilkan. Jika tidak ada yang cocok antara username atau NIM atau ID yang dimasukkan, maka akan mengembalikan return null, di mana tidak ada data yang ditampilkan. Begitu juga untuk cara kerja di search dosen dan search staff. Kemikian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Cornelius. Oke, baiklah. Saya di sini akan menjelaskan tentang search course. Oke, pada search course ini, kami menggunakan salah satu kelasnya itu kelas course. Kelas course ini berfungsi sebagai untuk mempresentasikan mata kuliah yang ada pada course tersebut. Lalu pada kelas course, kami menggunakan tiga properties, yaitu name course, ID course, dan description. Lalu ketiga properties itu kami mengkapsulasi dengan metode get. Mengapa kami menggunakan metode get? Dikarenakan kami hanya memanggil variable-variable tersebut nantinya pada fungsinya. Lalu kita kembali ke fungsinya. Oke, saya akan menjelaskan tentang fungsinya itu fungsi search course. Pada search course ini, nantinya itu user akan menyebutkan nama course ataupun ID dari course tersebut. Lalu sistem akan menyeleksi apakah nama course tersebut dikandung dalam daftar course tersebut. Lalu jika user mengimputkan ID course dari faktor daftar course tersebut, lalu sistem akan menyeleksinya apakah ID course yang diimputkan user tersebut ada terdalam daftar course tersebut. Lalu jika antara dari nama course tersebut ataupun ID course tersebut benar, maka sistem akan menyeleksikan nilai yang terkandung dalam nama course ataupun ID course dari daftar course tersebut. Lalu jika salah ataupun user mengimputkan nama course atau nama course tersebut salah, sistem akan menyeleksikan nilai 0 atau tidak ada 0. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilakukan oleh saudara Rolando. Oke, baik. Saya selanjutnya akan menjelaskan tentang menu cari kelas. Di sini, di menu ini ada dua fungsi yang saya buat, yaitu pertama cek sudah masuk kelas mana, yang kedua lihat seluruh daftar mahasiswa pada suatu kelas. Pada fungsi yang pertama, saya meminta user untuk menginputkan kelas yang ingin dilihat dan name sebagai media pencarian dari mahasiswa tersebut. Di sini ada fungsi perulangan, di mana fungsi mencocokkan antara name yang ada pada faktor students, juga name yang dimasukkan oleh user. Jika misalnya name yang ada pada faktor dan pada yang dilihatkan user sesuai, maka selanjutnya akan ada perulangan lagi, yaitu mengecek get class enroll students yang dicocokkan dengan kelas yang dilihatkan oleh user. Jika cocok, maka output yang dihasilkan adalah get name atau nama mahasiswa, enrolled in class atau terdapat di kelas dan kelas yang dimasukkan, misalnya A, B, atau C. Jika misalnya tidak sesuai, maka outputnya adalah nama mahasiswa, not enrolled in class di kelas yang dimasukkan. Misalkan kita memasukkan name-nya solimin yang mana dia adalah siswa kom A ke kelas B, maka hasilnya adalah not enrolled in kelas B. Selanjutnya pada fungsi kedua, ini lebih mudah lagi, user hanya diminta untuk memasukkan kelas yang ingin dilihat, lalu ada perulangan di mana mencocokkan get class enroll student atau kelas yang berisi A, B, atau C, apakah cocok dengan kelas yang diinputkan oleh user. Jika cocok, maka akan ditampilkan nama mahasiswa dan name-nya. Sekian penjelasan dari kami, kalau ada kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!